Tretan Madura TV, pelaku berinisial SU, warga desa Bilapora Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Pria beristri dengan dua orang anak ini ditangkap polisi karena melakukan persetubuhan dengan gadis di bawah umur. Korban berinisial SF merupakan tetangga desa pelaku yang masih berusia 14 tahun. Kasus ini berawal saat pelaku dan korban saling berbalas pesan melalui media sosial SF yang masih lugu. Akhirnya menjadi korban bujuk rayu SU. Dari pengakuan pelaku kepada polisi, korban disetubuhi dua kali di Surabaya dan satu kali di Bangkalan dengan cara menyewa kamar hotel. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah tersiar isu di kampungnya bahwa korban hamil. Pihak keluarga pun mendesak korban untuk mengaku siapa pelakunya. Karena terdesak korban pun akhirnya mengakui bahwa ia disetubuhi oleh SU. Keluarga korban sempat berusaha meminta pelaku bertanggung jawab. Namun pelaku menolak karena ia sudah memiliki istri dengan dua orang anak. Penolakan pelaku ini lalu ditindak lanjuti oleh keluarga korban dengan melaporkan pelaku ke polisi. SU pun tak bisa mengelak dan mengakui semua perbuatannya. Meski begitu masih beruntung korban ternyata tidak hamil setelah diperiksakan ke rumah sakit. Ini kasus terkait setubuhannya yang kerubannya anak di bawah umur 14 tahun. Jadi kejadian ini berawal dari korban sama tersangka ini chatting lewat media sosial. Setelah itu diajak ketemu berapa kali sehingga terjadi peristiwa persetubuhan ini. Teruah kalinya di Surabaya dan sekalinya di Bangkalan terjadi. Korban masih di bawah umurnya? Korbannya umurnya 14 tahun. Dari Polres Bangkalan, Bripka Vicky Hartin dan Namuin, Madura TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!